Tertangkapnya sejumlah warga negara Tiongkok di beberapa wilayah Indonesia oleh Ditjen Imigrasi atas penyalahgunaan visa kunjungan. Menjadi alasan utama untuk dilakukannya pengkajian ulang terhadap kebijakan bebas visa yang diberikan kepada beberapa negara. Maraknya penyalahgunaan visa kunjungan dan imigran ilegal yang masuk ke Indonesia, khususnya warga negara asing asal negara Tiongkok yang tertangkap belum lama ini. Menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR Riti Fatul Sembiring mengatakan, terkait dengan penyalahgunaan kebijakan bebas visa yang diberikan kepada negara Cina, pihak aparat keamanan Indonesia harus memperketat pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Ya kalau sudah ada indikasi seperti itu, bukan hanya kejahatan fisik yang dari Cina, ini kejahatan IT juga. Kami dulu juga mendeteksi bahwa serangan cyber ke Indonesia itu pernah sampai 36 juta kali setahun. Dan itu terbanyak dari Cina. Anggota Komisi 3 DPR Riti Mulyadi mengatakan, Komisi 3 sudah meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM agar Indonesia tidak boleh membiarkan warga negara asing masuk dengan mudah. Terkait pemberian bebas visa, Mulyadi berpendapat, seharusnya kebijakan bebas visa diberlakukan secara resiprokal, yaitu hanya memberikan bebas visa kepada negara, yang juga memberikan bebas visa terhadap usatawan asal Indonesia di negara mereka. Apakah masyarakat Indonesia itu memang banyak yang berminat pergi ke negara mereka? Kalau banyak, baru kita bikin yang namanya resiprokal. Dia dibebaskan, kita dibebaskan. Jadi menguntungkan kedua negara, jangan hanya menguntungkan dari negara mereka saja. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen melaporkan.